Intro Jumpa kembali dengan saya, Ison Khairul Malam ini saya berada di dermaga Pelabuhan Merah Kita tahu pelabuhan ini adalah pintu gerbang utama di bagian barat Pulau Jawa Dalam konteks mudik lebaran, Pelabuhan Merah menjadi titik penting arus mudik warga dari Pulau Jawa ke Pelabuhan Bakauheni di Pulau Sumatera dan sebaliknya Ini adalah situasi Pelabuhan Merah beberapa jam sebelum pukul 00.00 hari Kamis 6 Mei 2021 Terhitung sejak waktu tersebut, Pelabuhan Merah akan ditutup untuk para pemudik dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan sebaliknya Kebijakan itu mengaju kepada larangan mudik lebaran yang sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo Tujuan utama kelarangan mudik lebaran tersebut adalah untuk meminimalkan pergerakan warga Sekaligus mencegah dan atau memutus rantai penyebaran COVID-19 Sebelum pukul 00.00 hari Kamis 6 Mei 2021 Warga masih bisa leluasa melintas dari Pelabuhan Merah ke Pelabuhan Bakauheni dan sebaliknya Sebagai mana kita saksikan di sini, sejumlah mobil pribadi dan sejumlah sepeda motor nampak hilir mudik di kawasan germaga Pelabuhan Merah Sejumlah petugas kepolisian dari Polda Banten berjaga-jaga di beberapa titik Pelabuhan Merah Sebagai bagian dari mekanisme pengamanan mudik lebaran Nah, tepat pukul 00.00 hari Kamis 6 Mei 2021 Petugas kepolisian dari Polda Banten langsung mengadakan penyekatan terhadap warga dan kendaraan pribadi yang hendak memasuki kawasan Pelabuhan Merah Petugas kepolisian dari Polda Banten yang tidak memenuhi syarat, ya dipersilahkan putar balik dari Pelabuhan Merah. Pejalan kaki dan pengendara kendaraan pribadi yang bisa menunjukkan surat tugas serta dokumen hasil swab antigen negatif diizinkan memasuki Pelabuhan Merah untuk menyeberang dengan kapal feri menuju Pelabuhan Bakauheni di Pulau Sumatera. Praktis, beberapa jam sebelum dan setelah pukul 00.00 hari Kamis 6 Mei 2021 tersebut tidak banyak pejalan kaki dan pengendara kendaraan pribadi yang memasuki Pelabuhan Merah untuk mudik. Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Herianto mengapresiasi sikap warga yang menahan diri untuk tidak mudik pada libur lebaran ini. Ini tadi saya cek kesiapan pos-pos penyekatan penyeladaan mudik di wilayah hukum Pelabuhan Bakauheni. Saya tadi sudah cek yang di wilayah sekitar Pelabuhan Merah, yang keluar pintu tol, kemudian ada yang di depan pelakuan. Dan ini sudah berjalan dengan baik, penyekatan sudah kami lakukan mulai tadi jam 00.00 tanggal 6 Mei 2021. Tadi saya mati, saya pantau, monitor, kayaknya warga sudah sadar ya. Karena tadi saya melihat sepi, kemudian kendaraan pribadi tidak begitu banyak, tapi saya melihat lebih banyak kendaraan kendaraan logistik, termasuk bahan pokok dan bahan penting. Dan itu nggak boleh terhambat untuk bisa nyebrang sampai ke Lampung. Begitu juga sebaliknya, dari Lampung ke Banten, karena itu kami buka salah satunya juga menjaga agar distribusi barang pokok dan bahan penting itu tidak terhambat di pelakuan, kecuali juga kita melakukan penyekatan terhadap keluarga yang nekat untuk melaksanakan buku. Dan itu pasti kami kembalikan, kami putar kembalikan. Dan tidak ada yang langsung, Pak, kalau mereka yang nekat sesuai itu? Kebetulan dari Bolda Banten sudah memberikan instruksi ya, instruksi kepada petugas yang ada di lapangan, dan kami sudah membuat buku pinter untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pantahan-pantahan dari prapemudri. Dan sebetulnya ada pasal-pasal pidana yang bisa diterapkan. Kalau yang bersangkutan melawan petugas ya, seperti pasal 21-22 KUHP, pasal 21-14 KUHP, pasal 21-16 KUHP. Itu ada ancaman pidananya. Dan harapan kami ya, kami tidak akan menaklakan itu. yang penting bagi kami, kesadaran masyarakat, untuk tidak melakukan COVID-19, demi sama-sama kita mencegah penyebaran COVID-19. Pak, tadi ada semua sebuah perupang motor yang tidak bisa berberang. Apa-apa imbauannya pada perupang-perupang lain? Sama ya, itu kan tidak hanya berlaku untuk kendaraan roda 4 ya, termasuk kendaraan roda 2. Dan itu sudah jelas kami akan sekat. Kecuali yang punya surat binasi, dan itu sudah jelaskan ditandatangani oleh pejabat yang memang mempunyai kewenangan untuk menandatangani itu. Kemudian untuk yang emergensi, seperti ambulan, mobil benasa, kemudian ibu hamil, sama ya itu yang tadi, yang membawa surat-surat binasi. Itu kami akan layan. Pak, titik yang kursial di Banten selain ini, apalah gimana? Yang kemungkinan, kalau kemungkinan bisa alur-alur? Kita ini kan dari Banten, jalurnya kan dari DKI ya. Makanya kita juga ikut bantu untuk pengawasan pengetapan di wilayah Cipupa. Bindu tol Cipupa. Itu sudah dibantu pengamanannya, penyekatannya dari Bolda Metro. Kalau sampai lolos, nanti kita akan coba lagi untuk sekat lagi di luar penyekat tol Merak. Kalau ada kemungkinan dari pelaguan-pelaguan kecil di luar pelaguan Merak ini, bagaimana kemudian pengawasan? Sudah kami awasi gitu ya. Termasuk jalan-jalan tikus, itu sudah kita awasi supaya enggak ada lagi pemudik yang mencoba-coba untuk nyebrang. Pak, kalau kepada pelaku perjalanan yang nyebrang ini, pengoperasian Bermaga sendiri, dioperasikan berapa banyak, Pak? Kita sudah sepakati, dengan budul, kita sudah sepakati bahwa malam ini yang dibuka, karena kita juga harus mengebutkan penyekatan, itu sementara dua. Dua dermaga. Nanti kita lihat pertembangannya. Kalau memanya mengganggu distribusi logistik, harus barang pokok dan barang penting, mungkin kami akan pertimbangan lagi untuk bubukan lagi. Tapi sementara kami kuatih dua dermaga. Dermaga ini reguler dan eksekutif itu reguler semua, Pak? Nanti dipertimbangan oleh dari SGP ya. Membara 2000. Oh ya, pada masa pelarangan mudik lebaran ini, truk yang mengangkut barang tetap diizinkan melalui pelabuhan Merak, kepelabuhan Bekohoni, dan sebaliknya. Ini adalah bagian dari kebijakan untuk tetap menjaga kelancaran arus barang, terutama logistik kebutuhan pokok. Dari pantauan saya, pada Kamis 6 Mei 2021, dini hari itu, kawasan pelabuhan Merak memang didominasi oleh truk-truk ukuran besar. Tentang kebijakan untuk truk demi menjaga arus barang tersebut, inilah penjelasan Ira Puspita Dewi selaku Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak. Jadi yang kami pastikan, dan tadi Pak Bola sangat jelas, arahannya, bahwa logistik, seperti teman-teman lihat sendiri, logistik masih rame. Jadi kita harus lihat keadaan dan koordinasi ini, kita pada nggak tidur sebuah pasti, malam ini untuk memastikan bahwa transisi untuk menjadi pelarangan yang sekarang itu harus berjalan lurus, terutama kita pastikan kaitan logistiknya. Jadi nanti kita sepangkapi dua, kemudian sambil melihat dinamikanya. Nanti soal dermaganya yang mana, kami secara teknis akan putuskan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.